Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman semua, salam jumpa kembali bersama kita sekilas info channel Nah untuk tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial cara menyetting router Totolink N300RT kembali Dan untuk tutorial kali ini kita akan menunjukkan tutorial cara menyetting Totolink N300RT ini menggunakan mode repeater atau extender Jadi tak perlu berlama-lama berikut tutorialnya Oke sekarang kita akan mulai saja tutorialnya Disini kita akan menyettingnya lewat wifi saja karena kebetulan pc yang admin gunakan ada wifinya Tapi kalau pc sobat tidak ada wifinya maka sobat bisa menggunakan kabelan Oke setelah router Totolinknya kita nyalakan, sekarang kita buka menu wifi di pc kita Lalu tinggal kita klik connect saja pada wifi Totolink yang muncul Untuk router Totolink N300 yang baru pertama kali disetting maupun yang baru di reset maka wifi nya ini dia tidak ada passwordnya Jadi kalau kita klik dia tidak akan muncul kolom passwordnya dan akan langsung tersambung seperti ini Oke sekarang kita tunggu sampai tersambung Nah kalau sudah terhubung seperti ini kita langsung saja buka halaman settingan Totolinknya Kita buka browser lalu kita ketikan nomor IP Totolink N300nya yaitu 192.168.1.1 Lalu enter Nah terbuka Atau kita juga bisa membukanya menggunakan url itotolink.net Nah sobat bisa lihat dua-duanya bisa terbuka Jadi nanti kita pilih saja salah satunya Oke sekarang kita akan membuat password loginnya terlebih dahulu Misalnya sekarang password loginnya kita kasih password toto2023 Lalu kita ulangi bawahnya toto2023 juga Nah jika sudah kita klik tombol setup Oke sekarang halaman settingan Totolink N300nya sudah ada passwordnya sehingga jadi lebih aman Sekarang kita masukkan passwordnya yang tadi sudah kita buat yaitu toto2023 Lalu masukkan juga verification code nya Oh ya untuk username nya disini masih menggunakan user admin Kalau sobat mau menggantinya maka sobat tentu bisa menggantinya nanti kalau emang dirasa perlu Oke jika passwordnya sudah kita masukkan kita klik tombol login Ya sekarang kita sudah masuk ke halaman settingan Totolinknya Untuk memilih mode repatternya sobat tinggal klik saja pada menu pilihan modenya disini Nah di kolom ini kita bisa memilih mode yang akan kita gunakan yaitu mode repatter atau extender Nah tapi sebelum kita mulai menyettingnya kita informasikan dulu bahwa Untuk menyambungkan Totolink ke router sumber internetnya menggunakan mode repatter Kita perlu menyetting dulu nomor IP Totolinknya Bisa kita setting manual dan bisa juga kita setting secara otomatis Dan perlu juga sobat ketahui untuk mode repatter yang menggunakan IP otomatis Kita sudah mencobanya sebelum tutorial ini dibuat Dan hasilnya malah halaman Totolinknya ini jadi tidak bisa dibuka Nah ini preview nya yang menggunakan IP otomatis Setelah selesai kita setting internetnya sih bisa jalan lancar Cuman halaman Totolinknya ini tidak bisa dibuka Tapi ini gak tau cuman terjadi pada router yang kita gunakan saja Atau yang sobat pakai juga sama Nah jadi pada tutorial ini kita akan menyetting mode repatternya ini Menggunakan static IP Kita akan ganti IPnya secara manual Dan untuk caranya kita klik saja tombol advanced setup Kita klik Lalu kita buka menu network lalu pilih launch setting Nah sobat bisa melihat kalau IP Totolink yang sekarang adalah 192.168.1.1 Nah kalau kita menggunakan mode extender maka mau tidak mau maka nomor IP address ini akan berubah Mau itu kita ubah secara manual seperti saat ini Atau kita diamkan pun tidak kita ubah Maka IP Totolink ini tetap akan berubah Cuman berubahnya secara otomatis yang dilakukan oleh sistem Totolinknya Nah untuk berubah IP Totolinknya secara manual kita tidak bisa sembarangan Karena kita wajib tahu dulu berapa IP address dari router utama sumber internetnya Nah contohnya router utama sumber internet yang kita gunakan adalah 192.168.100.1 Ingat router utama itu biasanya belakangnya pasti angka 1 Jadi silakan sobat lihat nomor IP dari router utama di tempatnya masing-masing Nah karena router utamanya adalah 192.168.100.1 Maka IP Totolinknya harus terubah yang masih satu segmen dengan IP router utamanya Yaitu kita bedakan angka belakangnya saja Contohnya misalnya kita kasih 192.168.100.2 Atau bisa juga titik 3 dan seterusnya Contohnya disini kita belakangnya kasih angka 6 saja Untuk menghindari konfig IP karena ada beberapa perangkat lain yang sudah connect ke router utamanya Jika sudah langsung kita klik tombol apply Oke sekarang Totolinknya dia akan mereset untuk men-save settingan yang baru saja kita lakukan Nah nanti setelah mereset maka IP login Totolinknya dia akan berubah Mengikuti IP address yang sudah tadi kita setting Kalau kita sih tadi 192.168.100.6 Atau IP address yang sobat setting di router Totolink yang sobat gunakan Oke sekarang kita di-connect ulang ke wifi Totolinknya Lalu tinggal kita buka kembali halaman settingan Totolink N300RTnya ini Menggunakan IP yang baru yang sebelumnya sudah kita buat Yaitu 192.168.100.6 Kemudian kita enter Nah ini dia halamannya bisa kita buka Kemudian tinggal kita login seperti biasa Nah setelah masuk kembali sekarang baru kita bisa men-setting mode repeaternya Jadi kita pilih repeater atau extender Kemudian tinggal kita klik scan untuk men-scan sinyal-sinyal wifi yang aktif di sekitar kita Oke kita tunggu sebentar Nah sekarang nama-nama wifi-nya sudah muncul Jadi kita tinggal klik pada nama wifi yang mau kita tembak atau yang mau kita sambungkan Misalnya disini yang mau kita sambungkan adalah yang Raccoon37 Kita klik yang Raccoon37 Kemudian kita klik OK Step selanjutnya tinggal kita masukkan password wifi dari router sumber internetnya Nah kemudian untuk kolom repeater 2.4 GHz Ini adalah nama wifi dari Totolinknya Default bawaannya dia akan mengikuti dari nama wifi sumbernya Tapi tenang saja kita bisa merubahnya Misalnya sekarang kita ganti nama wifi Totolinknya jadi Totolinknet Lalu untuk passwordnya jika kita ingin merubahnya kita hilangkan dulu tanda centangnya Lalu kita buat passwordnya sesuai dengan keinginan kita Misalnya kita beri password Toto2023 Tapi nanti sobat silahkan buat passwordnya masing-masing Nah jika sudah tinggal kita klik tombol apply Nah sekarang Totolinknya dia akan merestart kembali untuk men-save settingan yang baru saja kita lakukan Nah jadi sekarang kita tunggu sebentar sampai nama wifi Totolink barunya muncul yaitu Totolinknet Kita tunggu sebentar Nah ini dia nama wifi Totolink barunya sudah muncul yaitu Totolinknet Langsung kita klik saja dan kita masukkan password barunya yaitu Toto2023 Lalu kita klik next Dan kalau Totolinknya ini berhasil tersambung ke wifi internet router utamanya Maka statusnya nanti akan berubah menjadi connected Nah seperti ini statusnya sekarang sudah connected Maka itu artinya internetnya sudah berhasil terhubung Jadi sekarang kita akan buka kembali halaman settingan Totolinkn300RTnya ini Kita lihat bisa terbuka atau tidak Oke kita buka menggunakan IP 192.168.100.6 Oke seperti yang bisa sobat lihat halaman settingan Totolinknya ini bisa terbuka Jadi tinggal kita login dan kita lihat status koneksinya Oke kita login Lalu kita buka menu advanced setup Nah seperti yang sobat lihat disini statusnya sudah connected Maka itu artinya seharusnya internetnya sudah terhubung Oke jadi sekarang kita akan tes koneksi internetnya Kita lihat bisa jalan atau tidak Dan seperti biasa kita buka Youtube saja Nah seperti yang bisa sobat lihat Youtubenya bisa kita buka dengan lancar Kemudian kita akan tes untuk menjalankan video Dan sobat bisa lihat juga videonya bisa kita apply dengan lancar Maka itu artinya tutorial cara menyating mode repeter atau extender Di router Totolinkn300RT ini sudah berhasil Gimana tidak terlalu sulit bukan? Oke kalau begitu sampai disini dulu tutorial kita untuk kesempatan kali ini Semoga ada guna dan manfaatnya Akhir kata saya admin sekilas info channel Mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe Dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari Serta kalau dirasa video ini bermanfaat Boleh juga di klik tombol like-nya Sampai jumpa di video-video tutorial lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton